Intro Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan kabar Tani bersama saya Putri Mutia. Intro Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian melantik 36 pejabat administrator pengawas fungsional dan pegawai negeri sipil lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Seperti apa pelaksanaan dari pelantikan tersebut kita saksikan selengkapnya untuk Anda. Pengambilan suplah pegawai negeri sipil oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Sebelum saya mengambil suplah, saya akan berpandang kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan suplah menurut agama masing-masing? Ya, ya. Menindaklanjuti transformasi organisasi melalui penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator pengawas fungsional dan pegawai negeri sipil lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung pada Jumat 28 Januari 2022 secara luring dan daring di Audoterium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Total terdapat 36 orang pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, yaitu pejabat administrator dan pengawas 2 orang, pejabat fungsional 18 orang, dan CPNS menjadi PNS 16 orang. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengatakan pelantikan dilakukan dalam upaya memperkuat Sekretariat Jenderal dengan menyusun strategi, menjalankan fungsi, dan menjalankan target yang lebih baik ke depannya. Baik, ya sore ini kita melantik beberapa pejabat administrator, kemudian pengawas, kemudian fungsional, kemudian juga CPNS gitu ya, di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Ini kita lakukan sebagai upaya kita untuk memperkuat organisasi, ada mutasi, ada promosi, adalah hal yang wajar, dan kita sudah susun satu strategi untuk bisa Sekretariat Jenderal ini memiliki fungsi pendukung yang lebih baik lagi ke depan, lebih kuat lagi ke depan. Di dalam kerangka menggulirkan polisi maupun program bahwa unti pertanian yang sudah ditetapkan target-targetnya, khususnya di setiap dijen teknis dan badan, dan kita bekerjasama dengan Inspektora Jenderal juga untuk bisa memfasilitasi unit-unit eselon satu teknis dan juga badan di dalam kerangka untuk memajukan pertanian kita, yang sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, target kita harus menjadi target pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kasti Subakiono juga berharap agar Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tetap menjadi fungsi yang strategis dalam mendukung secara teknis unit eselon satu di lingkungan Direkturat Jenderal, badan, dan sebagainya. Nah tentu target-target pencapaian kita di 2022 juga sudah kita miliki, artinya bahwa kita berkaca pada capaian 2021 kemarin atau 2020 yang dalam dua tahun kita Alhamdulillah mencapai prestasi yang luar biasa. Bahwa Menteri Pertanian senantiasa menggait kepada kita semua di jajaran eselon satu, eselon dua, bahkan di bawahnya, beliau terjun langsung menemui para pejabat dan juga jajarannya di dalam kerangka tidak boleh hasilnya atau pergerakannya, hasilnya, dan capaiannya itu seperti-seperti yang kemarin. Tidak boleh lagi, harus ada lompatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.